Halo teman-teman semuanya, hari ini berjumpa lagi di channel kita Wow, hari ini saya kedatangan lagi tukup baru Ini teman-teman ya Tipenya DAT-DT1502 Jadi, ini adalah jenisnya speaker portable Ya, teman-teman Ini memang bisa dikategorikan tukup baru Dari sepertinya DAT Ini DAT-DT1502 Jadi, dia speakernya itu 15 inci x 2 Jadi, komponen speakernya itu hampir sama dengan punyanya DX152 Tapi, dia komponennya jenisnya power DC Jadi, dia menggunakan aki Seperti itu Jadi, dia sudah ada baterainya di dalamnya Jenisnya dia speaker portable Jadi, teman-teman bisa menggunakan speaker 15 inci x 2 Tanpa harus menggunakan listrik Jadi, ini adalah produk terbaru dari DAT Yang menurut saya ini nanti sangat mempunyai Kalau semuanya teman-teman digunakan untuk sebuah lap seperti itu Jadi, cocok untuk buat lap Buat keperluan yang lain-lain Dengan kecaratan menggunakan baterai Oke, sekarang kita jelaskan dulu untuk spesifikasinya Dari DAT-DT1502 Dia adalah charger model speaker nya Nah, speakernya sebeda ini teman-teman Wow, keren Oke ya Saya jelaskan dulu untuk kardusnya Sebentar, apa? Enggak, kardusnya saya Ini, teman-teman ya Untuk RMS-nya Di sini PMPU-nya 5000W tertulis ya Nah, ini untuk PMPU-nya Terus, dia ada USB SD card dan lain-lain Terus, ada LED-nya Sudah LED-nya berwarna seperti itu Sudah tertera di situ Oke, sekarang Coba dibalik speknya Ini, teman-teman Tak jelaskan speknya dulu Untuk Watt-PMPU-nya Dia 5000W Terus, speakernya adalah 15 inci woofer 60 ohm 60 S Sampai dengan 127 M Terus, ini untuk Twitternya 5 in ya Ini, Twitternya 5 in Disini ada Twitternya 5 in kali 2 Terus, ini speakernya 15 inci Ini, ini karakter speakernya 15 inci Seperti punyanya 15 inci Dx152 Ini jenis speakernya 15 inci Dx152 Ini 15 inci Terus, seperti itu Terus, frekuensi responnya 45Hz Dengan 20kHz Berarti, dia untuk jenis subwoofer-nya Bermain di 45Hz Maksimal Jadi, bedanya apa sih Kalau secara dibandingkan dengan Dx152 Kalau dia lebih Glare-nya lebih panjang Kalau ini, karakternya hampir seperti MGM-722 Ya, MGM-722 Jadi, dia lebih ke dada Bass-nya lebih nendang Seperti itu Soalnya, dia bermain di 45Hz Sensitivity-nya 89db Terus, input-nya Ada mic dan gitar itu Nah, saya jelaskan Yang jelas itu ya Teman-teman Dia sudah memiliki Speakernya sudah jelas 15 inci x 2 Terus, Twitter-nya 5 in x 2 Oke, seperti itu Ini apa, guys? Ini apa? Oke, balik lagi, cok ini Nah, saya jelaskan dulu Ini saya review-nya dulu Sebelum kita coba Maksudnya, teman-teman juga sudah penasaran Ini dengan suaranya Jadi, modelnya seperti ini Ini yang pertama saya jelaskan dulu Ini Twitter-nya 5 inci x 2 Wow, ini desain depannya Teksturnya Bagus banget ya Teksturnya bagus banget Ngambil lo meteran, cok Aku mau ngukur ini Ini teksturnya bagus banget ya Wah, apa ini Ini memang produk unggulan Kalau kel box-nya Sama persis Punyanya MBM 722 Jenis box-nya Persis Jenis Teksturnya Yang digunakan Terus, ini Untuk Volumenya Jenisnya Ini yang pertama Ini ada micvolt Nah, terus ini ada Mastervolt Mastervolt ya Buat Music, bluetooth Itu pakai mastervolt Terus ini Untuk micvolt Menggunakan Volumenya disini Terus ini apa mas Ini ada charger 5V 1A Jadi apa Ini di dalam speaker Itu ada baterainya Dan baterainya Juga bisa buat nge-charge Jadi, kalau teman-teman Bernyanyi Nah, baterainya habis Bisa dicelokan sini Bisa buat nge-charge HP Nah, jadi Teman-teman nge-charge HP Menggunakan USB disini Terus disini ada gitar input Oke, teman-teman Terus disini ada gitar volt Ini untuk mengontrol gitar volt Mic echo Buat mengontrol mic disini Ini mic Ini echo Ini mengontrol mic Econya disini Terus ini bass Ini bass sama triple Buat mengontrol musik disini Terus aux in Buat inputnya Kalau teman-teman Menggunakan laptop HP Mixer Dan lain-lain Ada mic in juga Untuk mic cable Terus disini ada Micro SD Sama dengan USB Kalau yang ini Buat player Kalau yang ini Buat nge-charge Jadi jangan dimasukkan sini ya USB nya Tapi dimasukkan sini Ini buat player Ini buat nge-charge Oke Itu Terus ini master volt Terus ini power Ini mode Ini mic priority Sama Lake Lighting ya Oh Buat mantukan lighting Play pause Prev Nah Nyalakan dulu Nyalakan nya lama ya Nah Ditekan lama Terus dia jenisnya Power nya heavy ya Teman-teman ya Tadi disitu ada tulisannya Heavy Itu adalah jenis power heavy Power heavy adalah jenis power Yang menggunakan baterai DC Seperti itu Tapi suaranya yang paling bagus Jadi teman-teman Kalau bisa dikatakan Di power power listrik Itu Kelas D Nah Ini modelnya Heavy system Terus ini kalau dimatikan coba Oh Nah Ditekan lama ya Cara mematikan Ini ditekan lama Cara mematikan lampunya Cara menyalakan lampu Nah Ditekan lama lagi Kalau mic priority Cukup ditekan On Mic priority on Kalau Ini mic priority off Play power spread Semuanya teman-teman Sudah tahu Jenisnya Bodinya Wow Mantap Ambilan dulu Terus ini Sekarang kita ukur Ini Ngukur dulu Ngukur Bob dulu Teman-teman Singkir 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 Nah Ini kita Ngukur dulu Untuk Jenis Bobnya Kita ukur dulu Tunggu lebar Dan lain-lain Ya mas Mas Untuk Ini Panjang Panjang Kedepan Lebar Kedepannya 35 Ini berapa 35 Ini Mana Sampai depan Oh ya Kalau sampai depan 35 ini Sampai sini 35 cm Lebar Terus Ini panjang 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 Yang 42 42 Teman-teman Ya Nah 42 Panjang Lebar 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 35 Terus Ini Tingginya Mana-mana Kurang Nah Ini Tingginya 126 Ini Dek 152 Dure Dek 152 Ini 126 Teman-teman Tingginya Nah Karena Apa Di bawah Ada Roda Nah Disini Ini ada roda Dan Disini Depannya Nah Kayak Gitu Kaki Itu Kaki Itu Roda Jadi Kalau Teman-teman Bawa Itu Gampang Pokoknya Transportable Itu Ada Rodanya Itu Terus Ben Conero Oke Teman-teman Ya Roto Kalau Kalau Belakang Nah Belakang Ini Ada Penyang Seperti Ini Kalau Bawa Terus Model Charger Menggunakan DC Langsung AC Langsung Jadi Adapter Di Dalam Ini Lubang AC Jadi Kalau Teman-teman Nanti Pas Kebetulan Baterai Buka Colok Langsung Sampong Sama Dipak Sudah Bisa Proto Unturnai Kemajunan Oke Teman-teman Ya Aku Sudah Sangat Penasaran Untuk Mendengarkan Suaranya Kayak Apat Sudah Jelaskan Ya Tadi Spek Semuanya Sudah Saya Jelaskan Terus Nanti Untuk Modul Modul Apa Tak Jelaskan Semua Setelah Tak Coba Satu Laku Buat Teman-teman Selamat Mendengar Natu J нат Mogul Guta Buka 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 selamat menikmati 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 ini model wirelessnya cuma satu tapi bagus ini segeral ini satu tapi bagus jadi modelnya seperti ini teman-teman ya nah modelnya digital bagus ini di volume 25 saya kasih eko c12 ini eko nya di posisi di 9 10 11 nah ini sudah bagus sekitar di posisi 11 jadi nanti bisa kita atur sesuka hati itu c12 jadi nanti untuk suara eko itu bisa kita atur sesuka hati ini dinilai contohnya kalau banyak yang sampai 30 tapi ini di angka 11 jadi enak dia tidak terlalu mantul jadi ini bisa diatur ya ikutnya saling ada digital jadi soalnya monik kita pingin ke duit sedikit karena itu bisa dikecewkan kalau pengini banyak bisa sampai mentok itu bisa diatur lebih mudah di sini terus untuk filmiknya ini saya buat segini dia feedbacknya lebih kecil di logis 12 ya jadi feedbacknya lebih kecil suaranya lebih detail itu soalnya jenis power amplifiernya ini heavy system jadi kalau heavy system disitu memang dia lebih kelaritnya lebih bagus lebih kalem tapi untuk kualitas suaranya itu memang tidak perlu diragukan ya jadi tidak tidak kasar jadi kalau di power-power outdoor power-power yang menggunakan daya besar bisa dinamai biasanya kelas D seperti itu ini disini heavy system oke ini terus ada lagi yuk ini ada remote ini nanti kelengkapannya ada microphone ada remote ini ini juga nanti di remote apa sih fungsinya disini banyak seperti teman-teman lihat disini ada mode scan ini sama semakin kontrol tadi cuma disini teman-teman ada equalizer equalizer fungsinya buat apa? emang EQ nah jadi contohnya yuk ini EQ nya ada satu dua tiga nah ini tak coba yang paling nendang yang nomor nomor berapa ini tak kembalikan ke satu dulu iya microphone juga tak kasih tahu sekarang kita pohonnya tahun sekarang kita bisa mencoba di equalizer tuh aku bisa mencoba di equalizer tapi nanti teman-teman gak ada ini menggalanya misalnya agak jelas ini teman-teman accaho coba nya dulu pakai kedua hai 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 ini saya di volume 15 used to go-in to buy yang lebih nendang bass nya di EQ2 teman-teman kalau di EQ1 lebih flat kedua itu lebih bass kalau EQ3 itu dia lebih ke triple itu ya wes jelas teman-teman pokoknya semuanya detail lengkap kita lanjutkan lagu selanjutnya soalnya aku belum buas kalau baru satu lagu mendengarkan harus kita ulang satu lagu lagi buat teman-teman selamat menikmati ingin kuungkap adanya percinta meniti hari-hari kesepian terbayang wajah terbayang kisah kawasan ingin ku wakilkan sendirian ingin ku wakilkan ingin ku wakilkan ingin ku wakilkan ingin ku wakilkan ingin ku laku ingin ku ingin ku wakilkan cinta I am falling in love Sekuntungan Ketik perasaan cinta Cinta yang perlu keingasan I am falling in love I am falling in love I am falling in love Oh, 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 oh Oh, oh Ingin ku lantong semua kata cinta Meniktir hari-hari kesepian Berkaya wajar, kekaya bisa Ingin ku akhiri kesendirian Kan ku rajutai teman cinta Berkaya wajar, kekayaan suara cinta Tak sayap berjari kesendiri Hidupkan pagi diri Ingin ku akhiri dunia ini Melangkah dengan cintamu Kata aslana Sungguh berat melangkah jauh didadah Ingin ku akhiri kata cinta I'm falling in love I'm falling in love Do Oke ya teman-teman Sudah kita review semuanya Semuanya sudah kita coba Jadi kalau teman-teman Nanti membeli DT1502 Dapat mikrofon wireless 1 Yang model bagus seperti ini Terus remote nya 1 Terus ada kabel jack Jadi dia modelnya Tidak menggunakan adapter Tapi menggunakan kabel seperti ini Jadi nanti Kalau semuanya teman-teman DT1502 Itu sudah dengan kabelnya Jadi teman-teman Bisa menggunakan langsung listrik Ataupun teman-teman Menggunakan dengan daya badai Jadi Kesimpulannya Review saya hari ini Jadi DT1502 DT1502 Itu adalah Bisa dikatakan Dia adalah speaker portable Yang paling kuat Di kelas portable Nah Karena apa Dia speaker nya 15 Dia speaker nya itu 15 inci kali 2 Itu yang pasti Terus dia Setara dengan DT1502 kali 1 Jadi kalau DT1502 kan 2 bom Tapi dia menggunakan listrik Nah kalau ini hebatnya apa Dia menggunakan Baterai Jadi Speaker baterai Mana lagi Yang kuat seperti ini Hanya dengan menggunakan Baterai Kuat 15 inci kali 2 Suaranya mantap Klas power nya Heavy system Detailnya sangat luar biasa Seperti yang teman-teman Dengan tadi Wah Pokoknya ini adalah Paket super lengkap DT1502 Seperti itu teman-teman Dan ini sangat rekomen Sekali buat teman-teman Semuanya Kalau mau membeli Jadi ya Gok tadi sudah kita ukur Tinggi Lebar dan panjangnya Juga sudah Teman-teman juga sudah tahu Jadi Ini sudah sangat lengkap sekali Sudah kita coba semua Untuk kualitas suaranya Juga teman-teman sudah Mengerti seperti itu Dan Setelah ini Itu teman-teman Setelah ini Saya juga nanti Akan mencobakan Berbagai produk yang terbaru lagi Dari produknya DAT Portable Seperti itu Oke ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi